Sekarang ada kabar dari Putri Bungsi Rina Gunawan yang mulai mewariskan bakat darinya. Bakat apa sih? Rasa takjub nampaknya dirasakan oleh Rina Gunawan saat mengetahui Putri Bungsinya, Karnisha Rahmasyah kini sudah mulai menunjukkan bakatnya di dunia entrepreneur seperti dirinya. Hal itu diketahuinya saat sang anak tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk berbisnis dengan dibantu modal dari sang bunda. Bisa dikatakan minta modal sama aku, jadi pada saat di bulan puasa ini, terus dia mau jualan gitu, jadi jualannya sebenarnya lebih banyak ke teman-temannya bunda sebenarnya. Jadi, jadi jualan apa aja deh? Tas, dompet, terus ada box sepatu, ada buku tulis, tulpen, sun. Dompet, segala macam. Sona, ada dompet terias, ada isinya tiga buah, jadi ada yang sedang ciloh. Oh, betul, ini berapa saya? 100 ribu. 100 ribu, wow. 75 ribu ada. Yang banyak, kok banyak banget? Ada, yang banyak laku sih. Yang mana yang banyak laku? Yang tas-tas model samping itu sudah habis. Yang malah, palingan yang tas lepang. Ya, ada tas lepang yang lebih malu, 220 ribu. Bagus lah. Berbeda dengan sang kakak yang memiliki hobi otomotif, Nisa yang sering melihat ibunya menjalani beberapa bisnis rupanya, membuat ia terinspirasi untuk mengikuti jejak sang bunda di dunia bisnis. Yang gede sih memang lebih ke bapaknya. Jadi kalau suka dibawa sama bapaknya sih, kayak kadang-kadang lebih ke hobi. Remote control racing car, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau yang kecil ini memang aku bilang kan, kerjaannya bunda kayak gini, gitu. Jadi berusaha untuk menjadi pengesah di kecil, di masa kecilnya dia, bahwa mencari uang itu susah. Jadi dia dari umur 9, kalau nggak salah deh. Waktu itu kelas 5 ya deh ya. Dia udah mulai jualan karet, jualan perhiasan gitu, pernak-pernik, gitu. Tetap yang beli juga teman-temannya bunda juga. Lalu seperti apa Nisa mengatur hasil yang didapatkannya dari berdagang barang-barang tersebut? Dia punya tabungan sendiri, jadi dia bisa pintar menghitung, terus udah gitu pintar dalam hal pembukuan, terus pintar juga untuk menabung. Jadi memang dari hasil-hasil keuntungannya sampai dia ditabung sendiri. Jadi dia semangatnya gitu ngerasa pada saat mendapatkan keuntungan, ini deh hasilnya, gitu. Dia senang banget. Salut ya dengan usaha Nisa untuk mau berusaha membangun bisnis di usianya yang masih sangat muda. Asik dong bisa dapat tambahan uang jajan dari hasil jualannya. Hembat ya. Berusaha membangun bisnis dari kecil. Dan selanjutnya,